Halo semuanya, jadi hari aku mau bikin catatan aku, bikin ulang Catatan aku yang ini, yang dinamika Yang aku pernah bikin pas tahun 2018, ke 10 semester 2 Nah, ini tuh catatan nama aku Jadi ini aku pake tombol 245 Ini persis brush pen yang aku pake waktu itu juga Padahal ini udah agak-agak rusak, tapi ya masih bisa dipake Jadi, kenapa enggak Betul-nya maaf banget kalau ada suara kucing, karena itu adalah kucing di depan rumah Dan ya Jadi aku lagi bikin judul dulu Sekarang aku lagi bikin outline pake tombol Fudenosuke Waktu itu sih aku lupa pake apa Tapi sekarang aku pake ini Berikutnya aku mau tambahin efek ini, efek yang warna pake pen putih Enggak tau sih nama efeknya apa Dulu aku pake yang 0,5, sekarang aku pake yang tipnya 1.0 Sesuai sama catatan nama, aku bakal tambahin garis pake melt liner yang warnanya blue green Ini aku beli tuh udah dari tahun Desember 2017 Sekarang warnanya udah agak-agak memudar gitu Tapi masih bisa dipake Sekarang hiasannya itu semacam tumbuhan gitu Jadi sekarang aku mulai aja bikin catatannya Tapi ini enggak 100% sama Tapi isinya cukup sama Tapi ada beberapa yang berbeda Nggak tiga sih BTW ini tuh aku pake loose leaf grid-nya Notokata Aku beli di Shopee waktu itu Abis itu aku mau ngasih tau Yang lama itu juga pake punya Notokata Karena jaman dulu itu Setelah aku baru dia doang yang ada loose leaf 80 gram Dan sekarang tuh udah kayak banyak banget Jadi ya Sekarang aku lagi bikin subjudul gitu Dulu aku inget banget aku gak bisa bikin judul yang kecil gini Tapi sekarang gak bisa, yay BTW aku tuh gak pake penggaris Karena aku gak mau catatan aku tuh terlalu rapi Karena kalau terlalu rapi Nanti kalau ada yang jelek dikit Bakal jadi kayak kesel sendiri gitu Oh iya dulu aku nulis tuh pake penmuji Tapi sekarang aku pake penjoiko Karena aku gak ada penggaris di rumah Makasih banget buat kalian yang udah nonton Maaf banget loose nya penek banget Padahal aku bikin itu udah lama banget loh Tapi sampai bertemu di video selanjutnya Bye